Yang dikatakan orang yang bangkrut, orang yang rugi, kebaikannya diambil habis oleh orang-orang yang pernah dizolimi, kemudian kejelekannya orang-orang yang pernah dizolimi, ini akan diberikan kepada orang yang mezolimi itu. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilidawatinil haqq Layud ira'u ala d-dini kulli waqafa billahi shahidah Ash'adu an la ilaha illallah Wa ash'adu anna muhammad ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da Pemirsa LDI TV yang dimuliakan oleh Allah Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan, akan membahas orang yang muflis atau orang yang bangkrut di akhirat Orang yang tidak punya amal ibadah Ketika rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya Hatadda'runa mal muflis Wahai para sahabat Taukah kamu apa yang dimaksud orang yang bangkrut itu Orang yang rugi itu Kemudian para sahabatnya menjawab Al muflisufina ya rasulullah Mal ladirhamalau wala mata Bahwa orang yang bangkrut, orang yang rugi Menurut pengertian di kalangan kami Adalah orang yang tidak punya dirhab Orang yang tidak punya mata uang Orang yang tidak punya kekayaan Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Al muflisu min ummati Mayyati yaumal kiamati bisolatihi wasyamihi wazakatihi Bahwa yang dikatakan orang yang bangkrut Orang yang rugi Adalah orang dari umat kunabi Yang besok akan datang di hari kiamat Dengan membawa pa'ala sholat Orang ini pernah mengerjakan beberapa sholat sunnah Mungkin pernah mengerjakan sholat di masjid nabawi Yang mana satu sholatan di masjid nabawi Itu lebih baik daripada seribu sholatan Selain masjid nabawi Kecuali masjidil haram Mungkin juga pernah mengerjakan sholat di masjid kubah Yang mana satu sholatan di masjid kubah Ini pahalanya seperti orang yang mengerjakan kumrah Kemudian mungkin juga pernah mengerjakan sholat Satu sholatan di masjid nabawi Satu sholatan di masjid nabawi Itu lebih baik daripada seratus ribu sholatan Selain masjid nabawi Kemudian orang ini juga datang pada hari kiamat Dengan membawa pa'ala puasanya Juga datang pada hari kiamat Dengan membawa pa'ala zakatnya Wa yakti kod syatamahada Hakan tetapi Waktu di dunianya dulu Ternyata Orang ini Suka menjelah kepada Orang lain Wa kodha fahada Kemudian juga pernah menuduh zina kepada orang lain Orang lain Dituduh berbuat zina Kemudian Wa akala malahada Orang ini juga makan hartanya orang lain Tanpa izin yang punya Atau mencuri Wasafakat damahada Dan orang ini juga mengalirkan darahnya orang lain Membunuh orang zina nya sendiri Orang tanpa salah langsung dibunuh Waktu ropa Dan orang ini memukul kepada orang lain Orang lain dipukul Saudaranya temannya dipukul Tahu-tahu Vincent Ditanya kenapa Orang ini kok sampai pinsan Saudaramu sampai pinsan Jawabannya Nah ini tadi kan cuma saya pukul pakai sarung Duh Pakai sarung kok sampai bisa pinsan Kenapa Iya memang dalam sarung ada linggisnya Ada batunya Wah Haneh ini Kemudian Faya ko'udu Faya ko'tasu Adha min hasanatihi Wa adha min hasanatihi Kemudian Orang-orang yang didolimi Orang-orang yang dianiaya Ini datang kepada Orang yang menganiaya Ketika itu Orang yang menganiaya Sedang duduk sendirian Kemudian Ketika Kebaikannya Orang yang menganiaya ini Diambil habis Oleh orang-orang yang pernah Dizolimi Kemudian Kejelekannya Orang-orang yang pernah Dizolimi Ini akan diberikan Kepada Orang yang Dizolimi Itu Kemudian Setelah Habis kebaikannya Maka Orang itu Akan dimasukkan Kedalam Neraka Ini Di dalam Hadis Tirmidhi Disebutkan Seperti itu Maka Para Saudara Pemirsa Hldi TV Yang dimuliakan Oleh Allah Kita Supaya Berkaul Dengan Siapa saja Dengan Haklakul Karimah Dengan Putih Yang Luhur Luhuring Putih Karna Allah Semoga Allah Memberi Manfaat Kepada Kita Semua Alhamdulillah Jazakum Allahu Khairah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton